Ya, pemirsa erupsi mahmatik masih terus menerus terjadi mengguncang Gunung Agung di Karangasem Bali. Untuk mengetahui kondisi terkini status Gunung Agung, sudah ada kontributor INEWS Ari Wiradarna di POS Pantau Karangasem Bali. Selamat siang Ari. Bagaimana kondisi terkini Gunung Agung? Selamat siang Pandi dan pemirsa. Dapat saya laporkan langsung dari POS Pantau Gunung Agung di Desa Repayang Kecamatan Tengang, POS Pantau Gunung Agung. Jam terakhir ini malahan amplitude gempa tremornya begitu sangat tinggi sekali. Dan hal ini dikhawatirkan bisa mengetahukan erupsi yang lebih besar lagi bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Kembali kembali. Ya, Ari apakah zona bahaya atau zona merah masih sama seperti kemarin atau diperluas atau justru dipersempit atau seperti apa? Ari. Ya, sesuai tadi wawancara langsung dengan kepala bidang BBMBG Bapak Gizi Tuan Tipe, rencana memang akan ada perluasan lagi sektor-sektor kawasan rawan bencana menyusul masih berlangsungnya gempa tremor yang terus terjadi dalam skala yang begitu besar dalam hitungan setengah jam terakhir ini. Tapi sampai saat ini masih terus ada dilakukan evaluasi dan petugas juga masih terus melakukan pemantuan dan mengintensikan lagi pemantuan yang dilakukan saat ini. Dapat juga saya laporkan situasi di Paswanto saat ini cuaca, menung di beberapa wilayah di Bali juga sudah terjadi turun hujan. Bahkan dari sini juga sudah terdengar gemuruh yang begitu besar dan kilatan-kilatan juga sempat terdengar di sini dan terlihat di sini. Ini itu bagi sebagian warga itu sempat dikira itu adalah gemuruh dari Gunung Agung. Tapi itu sebenarnya aktifkan cuaca menung yang terjadi saat ini. Ari, kalau kemarin masih banyak warga yang beraktifitas di sekitar sungai. Salah satunya adalah untuk melihat karena mereka penasaran dengan lahar dingin yang menuju ke sungai. Itu tidak jauh sebenarnya dari zona bahaya. Apakah hari ini masih banyak aktivitas seperti itu, Ari? Ya, sejauh ini dari informasi yang saya dapatkan, memang ada sebagian warga memang yang sengaja ke sungai untuk mencari ikan-ikan yang keracunan akibat adanya lahar dingin yang terjadi dari sejak kemarin pagi. Namun hal itu sebenarnya sangat dilarang keras oleh petugas dan instansi terkait. Bahwasannya kalau melakukan aktivitas sangat membahayakan sekali, terutama pada saat musim hujan seperti ini. Karena dikhawatirkan dengan kondisi hujan curah hujan yang begitu tinggi, aliran lahar dingin yang terutama di sungai-sungai yang hulunya ada di kaki gusat akan berpotensi lebih besar. Untuk itu dihimbau terus oleh petugas terkait bahwa masyarakat yang beraktifitas di bantaran sungai sementara waktu jangan dulu beraktifitas. Jadi untuk warga yang saat ini berada atau tidak jauh dari zona merah atau zona bahaya, apakah masih ada yang memilih untuk tinggal di rumah mereka atau semuanya secara keseluruhan sudah mengungsi, Ari? Dari informasi yang saya dapatkan, memang ada beberapa warga yang masih tetap tinggal di zona merah karena keyakinan mereka terkait, karena Gunung Agung itu kan kalau di Bali itu dicucikan, disaksikan. Nah, sementara petugas sendiri itu terus juga intent untuk melakukan upaya-upaya evakuasi agar di dalam zona merah ini benar-benar kosong, karena ancaman eropsi Gunung Agung itu diperkirakan, itu semakin dekat terjadi. Baik, terima kasih Ari Wiradana. Kami akan mencoba menghubungi Anda ke depannya untuk mengikuti bagaimana perkembangan Gunung Agung. Beberapa saat lagi, terima kasih Ari Wiradana yang melaporkan langsung dari Karangasem Bali.